Kamu Menteri HAM, bukan Menteri Pendidikan. Kayak Mulyono aja, ambisi bambun istana tapi duit cekak, intinya mangkrak. Ibarat anak kecil baru dapat mainan. Saran untuk Natalius Pigai sebagai Menteri. Sebagai ex-aktivis HAM, Pigai sebaiknya memanfaatkan berbagai kritik publik ini untuk introspeksi dan meningkatkan kepekaannya terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Kerjakan terlebih dahulu tugas pokok yang belum terselesaikan saat ia masih di Komnas HAM, terutama yang masih hangat, seperti kasus KM50 dan investigasi atas banyaknya korban KPBS yang meninggal pada Pilpres 2019. Bukan justru memaksa proyek sekolah HAM dengan anggaran fantastis Rp20 triliun yang belum jelas urgensinya dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian HAM yang ia amban. Pigai minta Rp20 triliun, netizen beri komentar cerdas dan lucu oleh Damai Hari Lugis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 2, 1, 2fusilatnews.com, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Ramai-ramai warganet melontarkan usulan Natalius Pigai, Menteri HAM, yang meminta tambahan anggaran Kementerian dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun atau lebih untuk rencana proyek sekolah HAM. Tanggapan pun beragam, dari yang kritis dan ketus hingga yang penuh humor, mulai dari akun anonim hingga yang berkesan dengan nama asli. Komentar cerdas dan ketus dari netizen Beberapa netizen mengulas usulan Pigai dengan cerdas namun ketus. Proyek, padahal cukup dimasukkan dalam salah satu mata pelajaran, tidak perlu biaya sebesar itu. Tak usah ada sekolahnya, cukup mengedukasi rakyat bahwa pelanggaran hukum dan HAM itu salah. Pemimpin dan pejabat negara memberi contoh Biasanya yang melampaui HAM itu pejabat, Bukan rakyat, kita punya Pancasila, khususnya sila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak perlu HAM, produk barat, dosennya pelanggar HAM juga, suruh usut kasus pelanggaran HAM 98 dan KM 50 yang belum jauh kejadiannya. Dana pendidikan 20% dari APBN lagi yang akan diincar kementerian HAM. Bisa-bisa bagi-bagi ke desa tertinggal terpangkas, kades-kades pasti ngamuk, kritik pedas soal tugas pokok dan fungsi kementerian. Komentar lain menyimpulkan peran Pigai, seperti, Aneh-aneh saja Pigai, coba indikasi langkah nyata menyelesaikan pelanggaran HAM yang sudah terjadi seperti tahun 1998, KM 50, atau pembusuran di Rempang dan PIK. Komentar ala humor netizen yang menggelitik. Tak ketinggalan, beberapa netizen memberikan komentar jenaka yang mengundang tawa. Setuju, Bang Pigai, di NKRI harga mati belum ada, sekolah HAM, padahal pelanggaran HAM masih sering terjadi. Mungkin 20T masih kurang. Kalau bisa, tambah lagi jadi 25T. Langkah, ngapain bangun sekolah, tinggal tambah pelajaran di Depdik Butsa. menunjukkan berbagai kritik publik ini untuk introspeksi dan meningkatkan kepekaannya terhadap isu-isu yang sedang berkepuluh empat. Menteri HAM yang meminta tambahan anggaran kementerian rupiah menjadi 20 triliun rupiah atau lebih sekolah HAM. Tanggapan pun beragam, dari yang kritis dan ketus hingus. Proyek, padahal cukup dimasukkan dalam salah satu mata pelajaran, tidak perlu biaya sebesar itu. Tak usah ada sekolahnya, cukup mengedukasi rakyat bahwa pelanggaran hukum dan HAM itu salah. Pemimpin dan pejabat negara memberi contoh. Biasanya yang melampaui HAM itu pejabat, bukan rakyat. Kita punya Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan berdap. Tidak perlu HAM, produk barat, dosennya pelanggar HAM juga, suruh usut kasus pelanggaran HAM 98 dan KM 50 yang belum jauh kejadiannya. Dana pendidikan 20% dari APBN lagi yang akan diincar kementerian HAM. Bisa-bisa bagi-bagi ke desa tertinggal terpangkas, kades-kades pasti ngamuk, kritik pedas soal tugas pokok dan fungsi kementerian. Komentar lain menyimpulkan peran PG, seperti, aneh-aneh saja PG, coba indikasi langkah nyata menyelesaikan pelanggaran HAM yang sudah terjadi seperti tahun 1998, KM 50, atau pembusuran di Rempam dan PIK. Komentar ala humor netizen yang menggelitik. Tak ketinggalan, beberapa netizen memberikan komentar jenaka yang mengundang tawa. Setuju, Bang PG, di NKRI harga mati belum ada, sekolah HAM, padahal pelanggaran HAM masih sering terjadi. Mungkin 20T masih kurang. Kalau bisa, tambah lagi jadi 25T.